Kepolisian daerah Jawa Barat membenarkan telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di desa Calan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dua diantaranya merupakan keponakan suami korban. Saat ini kedua tersangka telah ditahan, sementara tiga lainnya masih dalam proses penyidikan. MR yang kemarin datang ke Polda mengaku, dia sudah mengakui perubatannya. Namun kami masih ragu, kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengacukan diri sebagai IJC. Sehingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian kita lakukan periksaan terhadap yang bersahabatan. Nah, dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dari para pelaku lain memang belum mengakui perubatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap IEH atau orang tua korban suami ibu tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Sehingga kita kuat tugaan kita bahwa IEH ini sebagai pelaku. Sehingga kita lakukan penahanan bersama-sama dengan MR. Kita untuk pertimbangan penyidi untuk istri muda dan dua orang ananya, kita sekarang belum melakukan penahanan, namun semuanya sudah kita tetapkan sebegini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.